Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Black Lotus yang dirilis pada tahun 2023 Film ini menceritakan tentang mantan pasukan khusus yang pensiun setelah sahabatnya meninggal Dia lantas mengembara dari satu kota ke kota lainnya sambil bekerja serabutan Mulai dari kulit proyek hingga tukang kayu Tapi suatu hari dia mengunjungi keluarga sahabatnya dan kehidupan pun mulai berubah Loh kok berubah? Ah nanti kebanyakan spoiler So tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah Black Lotus Pada suatu hari yang cerah, sebuah grup musik opera sedang melakukan latihan Mereka berada di sebuah gedung paling megah di Jerman Namun saat latihan sudah berlangsung, tiba-tiba mereka disandra oleh sekelompok teloris Lalu beberapa jam kemudian, belasan pasukan khusus sampai di lokasi kejadian Pasukan ini dipimpin oleh Kapten John tidak pakai EQ7 yang memiliki asisten bernama Matteo Keduanya merupakan prajuri terlatih yang sangat mematikan Dan tanpa membuang banyak waktu, John langsung membagi peran setiap anggotanya Dia dan Matteo akan menjadi penembak di atas tribun Sedangkan yang lain akan mengepung dari bawah Setelah siap di posisi masing-masing, John dan Matteo menguping pemimpin teloris Yang sedang menyandra sambil melakukan live tiktok Di sini, para teloris tidak memiliki alasan selain uang dari sultan yang akan mengadakan acara musik tersebut Mereka juga sengaja membunuh salah satu sandra untuk menakuti yang lainnya Melihat itu, Matteo pun langsung memberutal Padahal, John belum memberikan perintah Alhasil, baku tembak pun terjadi dengan sangat sengit Walaupun berhasil membunuh semua teloris, John tampak kecewa dengan keputusan Matteo yang sangat gegabah Matteo pun merasa bersalah kepadanya Terlebih lagi, karena John tertembak di bagian perut Namun saat dia sedang membendung darah John Ada komplotan teloris yang masih hidup Dan akan segera meledakan gedung Sontak, Matteo pun langsung menghabisinya di tempat Berkat aksi Matteo, gedung tersebut tidak jadi meledak Akan tetapi, dia harus kehilangan pemimpin sekaligus sahabatnya, yaitu John Lima tahun kemudian, Matteo memutuskan untuk pensiun dari pasukan khusus Dia juga pindah ke Rumania untuk memulai hidup yang baru Dan untuk memenuhi kebutuhannya, Matteo bekerja serabutan Mulai menjadi kuproy hingga tukang kayu Meskipun sudah lima tahun berlalu, Matteo masih dipenuhi rasa bersalah atas kematian John Baginya, John adalah sahabat terbaik yang ia miliki Apalagi, Matteo juga berteman baik dengan istri John yang bernama Helen Keesokan harinya, Matteo berhenti dari pekerjaannya karena dia harus pindah ke tempat lain Tapi, mandornya tidak memberinya pesangon yang layak Uang yang Matteo terima hanya bisa untuk membeli tiket bus Mau tidak mau, dia pun menerima uang itu lalu pergi dari sana Di tempat lain, Interpol telah menangkap dua kelompok gangster Bernama Konso dan Syndicate Kedua geng ini digerebek saat sedang melakukan transaksi ilegal di pelabuhan Operasi penangkapan ini dipimpin oleh ejen terbaik Interpol Yaitu She-Ra dan Fisher Tapi, di saat mereka sedang berbicara Tiba-tiba, mereka diganggu oleh seorang gangster bernama Roman Alhasil, Fisher pun kesal dan langsung menonjoknya Setelahnya, semua gangster dibawa ke kantor Interpol Namun, dari kejauhan, ada seseorang yang mengawasi mereka Dia adalah salah satu anggota konso Yaitu Bert alias Brewok Dia kemudian melaporkan penangkapan tersebut Kepada bosnya yang bernama Gabriel Saban Nah, ini mesti Samidi Dan dia merupakan mafia yang sangat kejam Sementara itu, Fisher dan She-Ra memisahkan Roman dari gangster yang lain Dan tidak disangka-sangka Ternyata, dia adalah anggota Interpol yang menyamar Di sini, She-Ra terlihat kecewa Karena para jamed yang baru saja ditangkap Hanyalah gangster kelas teri Dia ingin Roman menggali lebih jauh Agar bisa menangkap petinggi konso dan sindiket Roman pun menyakinkan She-Ra Kalau langkahnya sudah benar selama ini Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang broker saham Dan akuntan bernama Paul Woodley Dia juga dikenal baik di dunia kripto Karena analisisnya yang sangat tajam Namun kali ini, dia tampak gegabah Dengan mempertaruhkan 15 juta euro milik kliennya Yaitu Samidi Di waktu yang sama, Matteo baru saja sampai di Belanda Dia berniat untuk mengunjungi Helen Yang kini hidup damai bersama anaknya yang bernama Anggi Yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri Tak berserang lama, Helen muncul dari dalam rumah Dan langsung menyambut kedatangan Matteo Helen pun mempersilahkan Matteo untuk masuk Tak lupa, dia juga membuatkan kopi ABC susu untuknya Helen kemudian memberitahu Matteo Bahwa dirinya telah menikah lagi Dan suami barunya adalah Paul Menurutnya, Paul bersikap baik Dan juga menyayangi keluarganya Setelah berbahasa basi Matteo tiba-tiba mengatakan Kalau dia adalah penyebab kematian John Mendengar itu, Helen pun sangat marah Dia tidak suka saat Matteo menyalahkan dirinya sendiri Selain itu, Helen juga masih kecewa Karena Matteo tidak datang ke pemakaman John Padahal dia adalah sahabat terdekatnya Itu dikarenakan dia merasa sangat bersalah Sehingga tidak berani datang kala itu Matteo pun langsung meminta maaf Lalu berpamitan pergi Namun Helen memintanya untuk tinggal sementara waktu Karena Matteo tidak punya tempat untuk dituju gelendangan Matteo pun akhirnya menerima permintaannya Helen juga kembali bersikap baik Meski sebelumnya marah-marah Karena bagaimanapun Dia telah mengekak Matteo Seperti saudaranya sendiri Bersamaan dengan itu Samidi sedang berada di restoran miliknya Dia hendak makan siang Dengan sup jamur yang dimasak oleh Seth bernama Michael Alcon tetapi menu tersebut Membuat restorannya sepi pelanggan Samidi lebih memilih makan soto kudus Daripada menu-menu mewah Dia juga mengancam akan memencet Michael Jika restorannya tidak kunjung ramai Selepas makan siang Samidi menemui brewok dan anggota lainnya Yang dipanggil lo Dia kemudian menyuruh keduanya Untuk mencari mata-mata Yang menggagalkan transaksi di pelabuhan Adegan pun beralih lagi ke rumah Helen Dimana Paul baru saja pulang dari kantor Helen pun segera memperkenalkan Matteo kepadanya Kemudian mereka makan siang bersama Malam harinya Matteo melamun sendirian Sambil mengenang masa-masa bertugas di Afganistan Kala itu Mereka dipercaya sebagai sniper andalan Untuk membunuh lawan dari jarak jauh Saat sedang menembaki musuh Mereka saling curhat dengan santuinya Seakan itu adalah pekerjaan yang remeh Beberapa saat kemudian Paul menghampiri Matteo yang sedang melamun Dia juga membawakan teh botol sosro Lalu mengajaknya berbincang sejenak Di sini Paul merasa prihatin kepada Matteo Yang terlihat memendam ingatan buruk Keesokan paginya Matteo memutuskan untuk lari pagi Agar tubuhnya terus bergerak Walaupun sudah pensiun dari pasukan khusus Matteo tidak ingin kehilangan kekuatannya Terlebih lagi Orang sepertinya pasti memiliki banyak musuh Selain berolahraga Matteo juga sering menjaga anjing milik Anggi Selagi bocil itu berada di sekolah Di lain pihak Paul sedang berada dalam masalah Karena uang Samidi lenyap dari rekeningnya Paul pun pura-pura bingung Padahal dialah yang menghilangkan uang tersebut Paul lalu memeriksa aliran dana milik Samidi Dan mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan sistem Namun itu hanyalah alasan Agar Samidi tidak tahu Kalau uangnya telah hilang karena kesalahan Paul Dan untuk menenangkan Samidi Paul berjanji akan memperbaiki sistemnya Secepat mungkin Meski Paul sudah berjanji Samidi tetap tidak mempercayainya Oleh karena itu Dia menjadikan keluarga Paul sebagai jaminan Apabila uangnya tidak kembali Samidi pun keluar dari kantor Paul Tanpa sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh Roman Dan Roman juga tidak sadar Bahwa lo sedang mengintainya diam-diam Nah ini Orang mengintai sedang diintai Pada waktu yang sama Mateo masih menyebukkan diri Dengan membuat sesuatu dari kayu Tapi Helen ingin Mateo lebih santuy sedikit Dan mengurangi jiwa-jiwa kuli miliknya Oleh karenanya Dia mengajak Mateo Untuk pergi ke suatu tempat Dan tempat tersebut Adalah taman bermain anak Di sini Mateo dan Anggi Tampak menjadi semakin dekat Di samping itu Paul sedang ketar-ketir Karena tidak tahu caranya Untuk menghadapi Samidi Dia juga tidak bisa mengembalikan uang Sebanyak 15 juta euro Dalam waktu semalam Namun Paul Enggan menceritakan masalah tersebut Kepada Helen Karena dia Pasti akan sangat marah Keesokan harinya Warga setempat Menemukan sebuah mayat Yang tergantung Di jembatan sungai Sontak Semua orang pun Berteriak histeris Dan ternyata Mayat itu Adalah si Roman Dia sengaja dibunuh oleh Brewok dan Lo Untuk memberi peringatan Kepada Interpol Akan tetapi Mereka belum tahu Apakah Roman Memiliki hubungan dengan Paul Dan hilangnya uang Samidi Hal itu terjadi Karena Lo Memotong lidah Roman Sebelum semuanya terungkap Samidi pun Sedikit kecewa Kepada kebodohan Lo Samidi kemudian Menghubungi Paul lagi Untuk menanyakan uangnya Namun pria ini Kembali membuat alasan Yang membuat Samidi Sangat muak Bagaimanapun caranya Uang tersebut Harus kembali Tanpa ada kekurangan Jika tidak Maka keluarga Paul Akan jadi taruhannya Sementara itu Syrah dan Fisher Hendak menyelidiki Kematian Roman Terlebih lanjut Mereka yakin Kalau Samidi Adalah dalang Dibalik semuanya Tapi sebelumnya Mereka harus Membuka data-data Di dalam Handphone Roman Di sisi lain Anggi Menghampiri Matteo Yang sedang Membuat meja Dari kayu Lalu Bocil itu Tiba-tiba Memeluknya Helen pun Senang melihat Anaknya Semakin dekat Dengan Matteo Beberapa saat Kemudian Paul menelpon Helen Dan mengatakan Bahwa dia Akan pulang Terlambat Paul lalu Menghubungi Seseorang Dari handphone Jadulnya Dan ternyata Orang yang dia Hubungi Adalah si Roman Siang harinya Matteo bersama Helen dan Anggi Sedang berada Di luar rumah Semuanya baik-baik saja Ketika mereka Akan pulang Ke rumah Tapi tiba-tiba Para jemit ini Kemudian Mengeroyok Matteo Dengan Membabi Buta Namun Sebelum Dia melawan Mereka Sudah Menculik Anggi Terlebih Dahulu Sontak Matteo pun Langsung Mengejar Mereka Dengan Sepeda Curian Sedangkan Helen Segera Menghubungi Paul Mendengar Kabar Tersebut Paul Meminta Agar Samidi Mau Membebaskan Anak Tirinya Itu Namun Samidi Tidak Memberi Ampun Kepadanya Mau Tidak Mau Helen Dan Paul Hanya Bisa Berharap Kepada Matteo Singkat Cerita Matteo Berhasil Menyusul Para Jamed Lalu Dia Melompat Ke Arah Mereka Sayangnya Dia Terlempar Dari Mobil Dan Tidak Sadarkan Diri Selama Pingsan Matteo Bermimpi Tentang Masa-masa Indahnya Bersama John Beserta Teman-teman Yang Lain Lalu Dia Tiba-tiba Terbangun Di rumah Sakit Dengan Tangan Yang Diborgol Ketika Syirah Dan Visor Datang Mereka Langsung Melepaskan Borgol Tersebut Tapi Bukan Berarti Matteo Lepas Dari Tuduhan Syirah Masih Curiga Kalau Dia Terlibat Dalam Peculikan Dan Menjalin Hubungan Dengan Samidi Dia Belum Bisa Mempercayainya Karena Kasus Penculikan Ini Sangat Berat Dan Berkaitan Dengan Perdagangan Manusia Namun Matteo Tidak Peduli Dengan Perasangka Syirah Dia Hanya Punya Satu Tujuan Yaitu Menyelamatkan Anggi Sebelum Matteo Pergi Syirah Memberinya Kontak Interpol Agar Dia Bisa Menghubungi Mereka Jika Mengalami Kesulitan Tanpa Disadari Ternyata Mereka Semua Sedang Diawasi Oleh Lo Yang Juga Berada Di Rumah Sakit Di Waktu Yang Sama Samidi Dan Brewok Baru Saja Mendapatkan Laporan Dari Lo Disini Mereka Juga Berniat Untuk Memberikan Anggi Kepada Geng Sindiket Sementara Itu Matteo Lagi-Lagi Mengenang John Saat Masih Hidup John Pernah Meminta Matteo Untuk Menjadi Ayah Baptis Untuk Anggi Dengan Kata Lain Dia Harus Menjaga Bojil Tersebut Jika John Sudah Wafat Dan Untuk Memenuhi Janjinya Matteo Memutuskan Untuk Membrutal Demi Anggi Namun Paul Tiba-tiba Mencegahnya Dia Juga Keceplosan Dan Mengatakan Bahwa Samidi Terhubung Dengan Geng Terbesar Di Thailand Mendengar Itu Matteo Pun Langsung Tahu Kalau Paul Terlibat Dalam Masalah Ini Setelah Paul Mengaku Helen Pun Merasa Sangat Kecewa Dia Sangat Tidak Menyangka Kalau Paul Akan Melakukan Hal Senekat Itu Demi Uang Lalu Helen Memintanya Untuk Mengembalikan Uang Yang Telah Dicuri Tapi Semua Uang Itu Sudah Hangus Di Satu Cara Untuk Menyelamatkan Anggi Yaitu Kekerasan Matteo Kemudian Membuat Sebuah Rencana Dia Menyuruh Paul Untuk Menghubungi Samidi Dan Mengatakan Bahwa Dia Akan Mengembalikan Uangnya Dengan Begitu Matteo Bisa Bertemu Anak Buahnya Lalu Menghajar Mereka Tanpa Ampun Di Lain Pihak Samidi Tidak Mempercayainya Lagi Dan Jika Dibohongi Lagi Maka Dia Akan Menghancurkan Hidup Paul Dan Semua Orang Yang Dia Cintai Selepas Menghubungi Samidi Paul Menyampaikan Alamat Pertemuan Kepada Matteo Agar Dia Bisa Langsung Beraksi Matteo Pun Langsung Bergegas Pergi Di Sisi Lain Syira Baru Saja Mendapatkan Petunjuk Baru Yang Menghubungkan Antara Paul Dan Roman Dia Kemudian Menyuruh Fisher Untuk Menahan Paul Di Rumahnya Namun Dia Tidak Berniat Penyerang Karena Yang Dia Butuhkan Adalah Mobilnya Tak Berselang Lama Helen Mengajak Fisher Untuk Masuk Ke Rumahnya Dia Juga Memberitahu Fisher Bahwa Suaminya Sedang Berada Di Lantai Dua Tapi Tanpa Sepengetahuan Mereka Paul Diam-diam Mengemas Barang-barangnya Dan Berniat Untuk Kabur Singkat Cerita Matteo Sudah Sampai Di Tempat Pertemuan Lalu Beberapa Anak Buah Samidi Datang Ketempat Itu Tetapi Matteo Tidak Melihat Anggi Di Sana Dia Kemudian Sadar Kalau Samidi Telah Mengetahui Rencananya Alhasil Matteo Pun Beralih Kerencana Cadangan Dia Sengaja Melepaskan Tas Uangnya Dan Berpura-pura Untuk Menyerah Anak Buah Samidi Pun Mengecek Tas Tersebut Dan Ternyata Berkat Kecerdikannya Matteo Mampu Membunuh Mereka Tanpa Perlu Menghabiskan Tenaga Namun Untuk Melencarkan Rencananya Dia Menyisakan Satu Anak Buah Samidi Mari Kita Sebut Saja Di Di Sisi Lain Fischer Tiba-tiba Dikejutkan Oleh Kehadiran Lo Yang Langsung Menyendera Helen Kemudian Lo Melemparkannya Ke arah Fischer Dan Langsung Menghajar Agent Interpol Itu Karena Fischer Tumbang Helen Pun Segera Mengambil Pistol Miliknya Lalu Menembak Ke arah Lo Yang Kabur Begitu Saja Pada Saat Istrinya Sedang Sibuk Mengejar Musuh Paul Justru Bersembunyi Seperti Pengecut Bersamaan Dengan Itu Matteo Sedang Menginterogasi Rohim Di Sebuah Gudang Tetapi Jamet Belanda Satu Ini Tidak Mau Membuka Mulutnya Akhirnya Matteo Memutuskan Untuk Menyiksanya Hingga Kesakitan Dia Menggantung Rohim Dengan Alat Pengait Lalu Mengikat Kakinya Ke Sebuah Besi Sehingga Jika Dia Menarik Rohim Ke Atas Kakinya Akan Putus Dan Cara Ini Berhasil Membuatnya Bicara Walaupun Sudah Mendapatkan Informasi Matteo Tidak Lantas Membiarkannya Hidup Karena Siapapun Yang Berani Mengusik Anggi Maka Nyawanya Pasti Akan Lenyap Cerita Pun Beralih Ke Rumah Helen Dimana Dia Sedang Membendung Darah Yang Keluar Dari Tubuh Fisher Sedangkan Paul Dia Tega Meninggalkan Istrinya Begitu Saja Karena Tidak Mau Ditangkap Oleh Interpol Namun Saat Dia Akan Kabur Tiba Tiba Lo Sudah Berada Di Dalam Mobil Dan Langsung Menghabisinya Setelah Itu Lo Membawa Tas Milik Paul Yang Berisi Sejumlah Uang Dan Beberapa Saat Kemudian Agent Shira Sampai Di Rumah Helen Dia Tidak Melihat Sosok Lo Karena Sedang Mengkhawatirkan Lalu Saat Shira Memindahkan Fisher Kedalam Ambulans Tiba-tiba Mateo Menghubunginya Dia Meminta Bantuan Kepada Shira Untuk Membawa Pasukan Ke Klub Malam Milik Samidi Karena Disitulah Anggi Disekap Tak Berselang Lama Mateo Pun Sampai Di Klub Malam Yang Dimaksud Disana Dia Dihadang Oleh Beberapa Pengawal Yang Terpaksa Harus Dimusnahkan Mateo Pun Langsung Membrutal Tanpa Ampun Dia Juga Dibantu Oleh Shira Yang Ternyata Sangat Mahir Menggunakan Pistol Tapi Mateo Sedikit Kecewa Karena Wanita Ini Tidak Membawa Bala Bantuan Pada Saat Mereka Berjibaku Dengan Para Pengawal Samidi Diam Diam Membawa Anggi Keluar Dari Klub Mateo Dan Shira Pun Langsung Menuju Ke Atap Dimana Anggi Berada Tetapi Mereka Harus Menghadapi Brewok Dan Lok Yang Sudah Siap Untuk Baku Hantam Dan Walaupun Terluka Parah Tidak Lantas Membuat Mateo Menyerah Begitu Saja Karena Dia Masih Bisa Mereka Cukup Kewalahan Saat Menghadapi Brewok Dan Lok Kedua Gangster Itu Memiliki Kekuatan Yang Tidak Habis Habis Namun Mateo Tetap Bisa Bangkit Meski Tubuhnya Sudah Tetembak Dan Tertusuk Pisau Seolah Dia Tidak Bisa Mati Berkat Kegigihannya Mateo Akhirnya Bisa Membunuh Mereka Dengan Cara Yang Sangat Mengenaskan Setelah Berbaku Hantam Dia Segera Turun Kebawah Untuk Menyelamatkan Si Anggi Mateo Hanya Menggunakan Pisau Sedangkan Samidi Mengancam Dengan Pistol Lalu Tiba-tiba Mateo Mateo pun Berhasil Membunuh Samidi Hanya Dengan Satu Lemparan Pisau Sedangkan Dirinya Masih Hidup Meskipun Sudah Tertembak Berkali-kali 6 bulan Kemudian Helen Dan Anggi Hidup Dengan Damai Tanpa Gangguan Dari Para Jamet Namun Mereka Kehilangan Sosok Mateo Yang Memilih Untuk Mengembara Di Lautan Dan Film pun Tamat Dengan Happy Ending Film ini Mengajarkan kita Untuk menjauhi Orang-orang Yang gila Kepto Seperti Paul Karena Kalau kata Tukang Tulis Naskah Saya Mereka Akan Melakukan Segala Cara Untuk Mendapatkan Untung Besar Walaupun Otaknya Cuman Sebesar Udang Itu Kata Tukang Naskah Saya Bukan Bukan Kata Saya Nah Kalau Dari IMDB Film Black Lotus Ini Mendapatkan Rating 4,1 Per Sepuluh Dari 752 Reviewer 753 Dengan Saya Kalau Begitu Menurut Saya Ceritanya Sangat Klasik Pasukan Bentara Khusus Yang Sudah Pensiun Menyelamatkan Anak Sahabatnya Kalau Dari Cerita Menurut Saya Bisa 5,8 Per Sepuluh Kalau Kalian Punya Pendapat Silahkan Berkomentar Di Video Ini Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Tubi Mewakili Orang Yang Suka Cari Recehan Bitcoin Mengucapkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai